Di bawah sinar mentarinan gemilang, Satrio berdiri, gagah perkasa mengamuk, pedangnya bersinar, tajam membelah angin, leluhurnya menyaksikan dalam sejarah yang terukir. Dari jauh terdengar seruan pepohonan tua menceritakan kisah heroik leluhur yang abadi, Satrio penerus garis keturunan gagah berani, menyongsong takdir dalam perjalanan panjang. Leluhur mereka yang merentangkan zaman sebagai penjaga warisan, dalam sepi malam yang kelam, mereka melangkah menembus rimba waktu, jejaknya terukir di atas tanah yang subur. Puisi ini bernyanyi tentang Satrio yang gagah, dengan senyumnya yang menyinari kisah perang, dalam baju besi dan tamengnya yang berkasa menapaki jalan yang ditinggalkan leluhurnya. Leluhur berbicara melalui angin yang berbisik, memberi petunjuk, melalui pesan-pesan abadi, Satrio, oh Satrio penuhilah takdirmu, jadilah pemimpin bagi yang lemah dan tulus. Satrio mendengarkan hatinya bergetar, menikul beban sejarah, dalam tarikan nafasnya berkuda di padang luas, mengarungi samudera waktu saatnya menciptakan legenda melalui langkahnya. Puisi ini merayakan keberanian Satrio, yang menyerap kebijaksanaan dari alam semesta, dalam malam yang sunyi, bintang-bintang bersaksi bahwa Satrio adalah cahaya dalam kegelapan yang lebat. Leluhur tersenyum melihat keturunan mereka menjadi pelindung bagi yang tak berdaya, Satrio, sang pejuang, dengan hati yang luhur membawa keadilan dalam setiap tindaknya. Dalam puisi ini, kita saksikan pertarungan epik antara Satrio dan cobaan yang menghadang, namun dia tidak sendiri. Leluhur menyertai, menginspirasi setiap langkah hingga akhir perjalanan. Satrio melangkah dengan gagah berani, menyirami tanah leluhurnya dengan keringatnya, bertarung untuk keadilan, mengangkat derajat manusia, pada puncak gunung, dia berdiri, memandang ke horizon. Puisi ini seperti kisah yang tak pernah pudar, mengabadikan keberanian dalam setiap bait, Satrio dan leluhurnya, satu kesatuan yang abadi, dalam sejarah yang terus bergulir, takkan pernah padam. selamat menikmati.